Takbir! Dan hari ini kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu-ibu, serta saudari-saudari yang telah memenuhi masjid raya ini sampai ke halaman-halamannya, sampai ke jalan-jalan di sekitarnya, menunjukkan bahwa kita kaum muslimin sangat cinta damai, tetapi kami tidak akan berhenti, kami tidak akan stop, sampai penista agama dihukum dengan seberat-beratnya. Takbir! Takbir! Allah waktar! Tentu kita tidak ingin berhenti sampai di sana. Tetapi jangan salah faham. Kita tidak bermaksud ketika mengatakan tidak berhenti sampai di situ, kita menginginkan untuk hal-hal lain, apalagi yang namanya politik, apalagi menjatuhkan kekuasaan seseorang, sama sekali tidak. Mari sama-sama jawab, sama sekali tidak. Karena kita umat Islam, umat yang patuh pada konstitusi. Maka ketika Habib Rizik, Hafidahullah mengatakan, kalau penista agama lolos, kita tidak akan melakukan aksi bela Islam keempat, kita akan revolusi. Yang beliau maksud adalah revolusi damai, memperjuangkan hak secara konstitusi. Kalau terpaksa, bahwa konstitusi menerelakan. Kalau terpaksa, maka konstitusi kita tempuh untuk kemudian sampai kepada menghukum sang penista agama dengan sebenar-benarnya. Ini adalah merupakan komitmen daripada kaum muslimin, komitmen para ulama Islam. Jadi kalau sekarang ini beredar kata revolusi, harus diartikan dengan positif. Revolusi putih, revolusi sosial, revolusi diam, revolusi bertahan dengan sabar. Dan insya Allah, Allah yang maha kuasa, tidak tinggal diam, akan mendengar hati-hati kita, akan mendengar aspirasi kita. Maka betapapun orang-orang ingin mencoba untuk mengelabui, betapapun orang-orang mencoba untuk melipu, betapapun orang-orang mencoba untuk membelokkan kasus ini, yakinlah ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Terima kasih. Terima kasih.